Intro Tivo Sigilo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami Dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A Di edisi ke-355 ini, kita akan terus berita sebetar proses transfer Enzo Lefe yang sudah hampir rambung Dan akan jadi rekrutan resmi kedua AS Roma di musim ini Update dari transfer Federico Ciesa, Arles Solot, dan Brian Cristante Serta tentunya kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya Pemain tengah sel-perlanjir Enzo Lefe kini tengah bersiap untuk dapat segera bergabung ke AS Roma Dengan nilai transfer setidaknya 27 juta euro dengan 2,5 juta gaji bermusim yang akan diterima oleh Enzo Lefe Enzo Lefe memang diinginkan oleh De Rossi sesegera mungkin agar dapat segera masuk skema De Rossi Sejak call pre-season dilakukan minggu depan Squad AS Roma sendiri tanpa sudah bersiap untuk memulai pre-season mereka di akhir pekan ini Seluruh squad akan hadir di Trigoria dan tidur bermalam di Marks Club bersama-sama Sebelum berkumpul di Senin pagi untuk memulai sesi pre-season Di minggu pertama dan mungkin kedua squad akan berlatih dua kali Dan banyak berlatih di game di pagi hari dilanjutkan dengan sesi di lapangan di sore harinya Sementara itu transfer Federico Ciesa tampak masih akan tertunda Meski komunikasi dengan Juventus sudah berjalan dengan mulus Dan Juventus sudah setuju akan transfer proposal dari AS Roma Kendala yang ada adalah dimana Ciesa masih penasaran untuk dapat bermain di Liga Champion musim depan Sehingga Ciesa tampak masih berharap ada proposal lain dari klub lain yang berlaga di Liga Champion Dan dari posisi striker Carlos Solot yang diincara AS Roma untuk mengandungkan Lukaku Kini masih tertahan dimana Villarreal menolak tawaran proposal 20 juta euro yang masuk dari AS Roma AS Roma kini tampak harus menambah penawaran mereka hingga menengkati setidaknya 30 juta Untuk dapat membuat Villarreal setuju melepas striker andalan mereka tersebut Kontakt antara AS Roma dan Juventus tampak masih akan berlanjut seru Dimana Juventus tampak meminati dua pemain AS Roma Brian Christanti dan juga Nikola Zalewski Untuk Zalewski, nama winger tersebut menjadi nama untuk menambah kedalaman squad Mota AS Roma sendiri selain mengincar Federico Ciesa juga mengincar nama Arthur Melo Yang baru kembali dari masa pinjamannya di Fiorentina Kapten Primavera AS Roma Luigi Cerubini pada akhirnya mendapatkan kontrak baru Dan bertahan di AS Roma hingga tahun 2027 Cerubini yang kini sudah berusia 20 tahun tanpa bersiap untuk masuk squad utama AS Roma Sejak hari pertama preseason Cerubini akan mendapatkan evaluasi dan arahan langsung dari pelatih Daniel Lirosi Sebelum diputuskan apakah akan menyesuk menjadi pelatih di squad utama Atau dipinjaman ke klub lain untuk menambah menit bermain Kiber baru Juventus mengerti Cessny Di Gregorio tampak mendapatkan lampu hijau dan persetujuan dari legenda Juventus Gianluigi Buffon Juve akan bawa di Gregorio dari Lecce dengan skema pinjaman terlebih dahulu Sebelum membayar biaya tambahan di musim depan untuk membuatnya dapat menjadi pemain permanen di Juventus Total 18 juta kurang lebih akan dibayar Juventus untuk keeper Lecce tersebut Tivo Sikilorosi sekian berita untuk edisi kali ini Komen untuk berikan pendapat anda tentang Enzo Lefe yang akan segera bergabung dengan squad AS Roma Dan tentunya minat Juve terhadap Zalewski dan Kristante Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma Dan klub-klub liga Italia seri lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton